Intro Shalom Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Jumpa kita dalam renungan harian BK Kuitang Hari ini Senin 23 September 2024 Bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sendiring Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini Terambil dari kitab kejadian Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat 9 Silakan dibaca lengkap Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 9 Tetapi nats yang kita renungkan terambil dari ayat 9 Saya bacakan demikian firman Tuhan ini Itulah sebabnya kota itu disebut dengan nama Babel Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan Bahasa seluruh bumi Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi Demikian firman Tuhan ini Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan Dan yang tekun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari Saudara-saudari tema kita dari ayat ini berbunyi Babel Kali ini kita mengenal Babel dalam Alkitab Nama Babel terbaca di kitab kejadian sampai wahyu Rupanya Babel sebuah kota penting dalam Alkitab Jika ditelusuri dari Alkitab Kota Babel dengan menaranya didirikan oleh Nimrod Dari keturunan Ham anak Nuh Kita bisa lihat kejadian 10 ayat 8 Nimrod yang penuh dengan kekerasan berkehendak Itulah visinya yaitu agar manusia setelah air bak Jangan terserak Sebagai usahanya atau misinya dan lambang kekuasaannya Nimrod membangun kota Babel dengan menara yang puncaknya sampai ke langit Menara itu dibangun mengerucut Dan visi dan misi Nimrod ini tidak sesuai dengan visi dan misi Tuhan Bahkan visi dan misi Nimrod ini berbahaya karena kekerasan yang terjadi Tuhan menghendaki agar manusia memenuhi seluruh bumi Kita bisa baca di kejadian 1 ayat 28 Untuk itu Tuhan memberi kemampuan dan kuasa untuk beranak cucu Yaitu dengan pernikahan yang diberkati oleh Tuhan Sedara-sedari selagi pembangunan kota dan menara Yang ujungnya sampai ke langit dalam pembangunan Tuhan melihat rencana itu yang tidak sesuai dengan kehendaknya Maka Tuhan menghentikan pembangunan itu dengan mengacaukan bahasa mereka Sehingga tempat itu diberi nama Babel Kita bisa bayangkan dalam kekacauan itu Apa yang diperintahkan oleh Nimrod Justru sebaliknya yang dikerjakan orang lain Akibatnya mereka terbagi-bagi dengan kelompok-kelompok kecil Saling menghindar masing-masing melakukan sesuatu yang berbeda Dan masing-masing berangkat meninggalkan yang lain Masing-masing menurut bahasa mereka Rupanya menara Babel itu adalah lambang dan tempat pemujaan dewa mereka Pelataran puncak menara itu adalah menurut keyakinan mereka Pertemuan dewa, dewa marduk, dewa langit dengan manusia Dalam perkembangan kerajaan Yehuda dan Yerusalem Kota kebanggaannya Yerusalem ini Oleh raja-raja mereka Membawa umat Tuhan meninggalkan Tuhan Raja-raja Israel sendiri mengangkat imam Untuk melaksanakan ibadah Begitu juga nabi ditunjuk oleh raja Mereka ini sebagai pemimpin telah meninggalkan Tuhan Ibadah-ibadah Israel hanya formalitas saja Sedang hati umat itu jauh dari Tuhan Dalam situasi Israel yang meninggalkan Tuhan Maka Tuhan memakai dan memanggil Babel Untuk menghukum, menindas dan menghancurkan Yehuda dan Yerusalem Raja dan penduduk Yerusalem diangkut sebagai tawanan Dibuang ke negeri Babel Namun karena Babel tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan Mereka membawa nama dewa marduk Yang memberi kemenangan Maka dalam kejayaan ini Babel dihancurkan oleh kerajaan Persia dan media Saudara-saudari Dari berdirinya Babel dengan menaranya Telah menjadi lambang kecongkakan manusia Dan kejatuhannya yang tak terhindari Kecongkakan hati ini hanya bisa dikalahkan oleh Allah Karena Allah mempunyai rencana agung yang mau dilaksanakannya Demikian juga kebebalan hati manusia Diperlihatkan Israel juga dihancurkan Allah Walau memakai Babel sebagai alat kehancuran itu Untuk mendapat kembali orang yang percaya mengandalkan Tuhan Yang itu nanti terlihat dari Israel Yang kembali dari pembuangan Yaitu mereka yang mengandalkan Tuhan Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut Pertama Coba cari Di mana letak kota Babel sekarang ini Yang kedua Menurut Anda Hal-hal apa yang membuat seseorang berhati congkak Yang ketiga Anda bisa memberikan tips Untuk menghilangkan kecongkakan hati Mari berdoa Bapak kami yang ada di sorga Sumber kehidupan Berbagai karunia kami terima Yang membawa hidup kami menyenangkan Karena itu karuniakan hikmat oleh roh kudus Sehingga kebahagiaan yang ada pada kami Tidak membawa kecongkakan hati Tetapi kebahagiaan Yang memuliakan Bapak Inilah doa kami Dalam nama Yesus Kristus Amin Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!